Jika berbicara tentang tikus, semua orang mungkin akan langsung beranggapan kalau tikus itu adalah hewan yang mengganggu, merugikan, dan menjijikan. Padahal faktanya, tidaklah selalu demikian. Tikus juga membawa sesuatu yang berguna di dunia ini. Bahkan jika dilatih, tikus juga bisa melakukan hal luar biasa. Seperti yang dilakukan tikus bernama Magawa ini. Magawa dijuluki sebagai tikus pahlawan karena kemampuannya yang sangat luar biasa. Tikus ini bisa mendeteksi di mana adanya ranjau bawah tanah yang tidak bisa dilihat manusia. Magawa adalah jenis tikus berkantung rasasa Afrika milik Apopo, yang merupakan organisasi asal Belgia yang memang melatih tikus untuk dapat mendeteksi ranjau darat. Selama 5 tahun, Magawa telah menemukan lebih dari 100 ranjau darat dan peledak lainnya di Kamboja dan di beberapa negara yang pernah terlibat konflik lainnya. Hewan ini menyelamatkan banyak penduduk karena keahliannya itu. Bahkan, Magawa sampai dianukrahi medali emas karena kontribusinya. Lahir dan besar di Tanzania, Magawa termasuk jenis tikus berkantung Afrika yang cukup kecil. Beratnya hanya sekitar 1,2 kg dengan panjang 70 cm. Namun dengan tubuhnya yang tidak terlalu besar bagi jenis tikus Afrika, membuat Magawa masih bisa mendeteksi ranjau tanpa membuatnya meledak ketika berjalan di atasnya. Magawa dilatih untuk bisa mengendus senyawa kimia dalam peledak di bawah tanah. Kemudian menggalinya, lalu memberitahu pada rekannya yang berupa tim dari pelatihnya sendiri. Dalam 20 menit, Magawa mampu memeriksa ranjau di kawasan seluas lapangan tenis. Itu terbilang sangatlah cepat. Manusia saja membutuhkan waktu selama 3-4 hari untuk melakukan hal itu. Namun sayangnya, di awal tahun 2022, Magawa mulai kelihatan lemas. Tikus ini tidak lagi seperti biasanya. Mulai melambat, banyak tidur, dan kurang makan. Tak lama hal itu terjadi, Magawa pun akhirnya mati di usianya yang kedelapan. Tikus pahlawan luar biasa ini telah menyelamatkan banyak orang. Tikus ini telah memberi peluang hidup manusia lebih banyak, khususnya mereka yang hidup di dekat kawasan ranjau darat. Itulah Magawa, tikus yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa dilakukan tikus di rumah kalian selain mencuri makanan kalian? Apakah juga bisa mengendus ranjau darat layaknya yang dilakukan Magawa? Tuliskan di kolom komentar. Like kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian tidak suka. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.